Intro Apa kabar semua? Salam Infestrasi, yoo 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 Kali ini kembali dengan saya dan kita akan membahas tentang Perusahaan Gas Negara, PT Perusahaan Gas Negara TBK Atau PGN sering disebutnya Yang mana seperti kita ketahui saat ini sahamnya sudah turun cukup dalam Kalau kita lihat di Yahoo Finance Per 30 Maret ini dia sudah berada di level 730 rupiah Dan ya sebenarnya dalam setahun terakhir sekitar Oktober dulu itu Ya itu pernah, sorry, sekitar 30 Oktober 2019 Nah ini kan cukup tinggi nih, pernah mencapai harga 2460 rupiah Saham Pegas dan sekarang di 730 artinya itu sudah turun sekitar Kita lihat Excel nya 70,3% Jadi sudah cukup dalam Hanya dalam setahun terakhir Ya Sementara kalau kita bandingkan ke tahun-tahun sebelumnya Ya bisa dibilang 730 itu, itu setara dengan harga di tahun Sini kan Sudah di tahun Nih, 2005 Ya, 2005 Bulan Agustus itu 730 Jadi kayak seolah-olah Dari 2005 ke 2020 15 tahun Ya, harga sahamnya itu balik ke harga awal Bahkan di 2008 sendiri Ya Sorry, 2011 itu pernah turun Itu masih 2300an Di 2008 sendiri Ya, pada waktu krisis ekonomi di 2008-2009 Itu paling rendah aja itu sekitar 1000 1100 Jadi ini lebih rendah lagi dari 2008 Pertanyaan ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah membeli Yang saat ini mungkin minus Atau mungkin saat ini belum membeli Tapi melihat, oh ini kan perusahaan nasional ya Perusahaan dimiliki oleh pemerintah Harusnya Harusnya dia Bagus dong Nah, itu yang selalu saya berikan contoh Ada beberapa Seperti aneka tambang sebelumnya Terus ada apa lagi itu Telkom Itu harus benar-benar kita cek Kayak aneka tambang itu ternyata secara fundamental Kinerja tidak terlalu bagus Tapi kita balik ke sini dulu Anyway, kita balik dulu ke sini Jadi tulisan saya tentang perusahaan gas negara ini Yang kodenya adalah PEGAS Di Bursa FA Indonesia Itu Anda bisa baca di tagar.id Searching aja Judulnya adalah Penyebab Harga Saham PT Perusahaan Gas Negara Anjlog Dan juga post di blog saya Di YG Strategik Anda juga bisa baca di situ Sudah lengkap sebenarnya kalau Anda mau baca sendiri Cuma saya bikin versi video Karena saya yakin di luar sana Ada juga yang senang dengan model video Yang ada audio dan video Jadi kita sediakan juga Nah, mungkin sedikit sejarah dari PEGAS Jadi perusahaan gas negara ini adalah perusahaan nasional Yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi Gas bumi yang berperan dalam pemenuhan gas bumi domestik Resminya pada tahun 1965 Tepatnya di tanggal 13 Mei Itu menjadi perusahaan gas negara Dan sebenarnya PEGAS itu kiprahnya sudah mulai dari Sejak era kolonial Pertama kali saham PEGAS itu Dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Itu tahun 2003 tanggal 15 Desember Dan saat ini pemerintah Indonesia memiliki sekitar 5,96% Dari total saham PEGAS Atau setara dengan 13,8 miliar lembar Yang mana saham itu dimiliki lewat PT Pertamina BUMN Pertamina yang masih tertutup Mungkin teman-teman tahu beberapa tahun yang lalu Anak perusahaan Pertamina itu Pertamina Gas Pertagas saat ini sudah melebur menjadi anak usaha dari PGN Atau perusahaan gas negara Nah Mengenai kepemimpinan Saat ini direkturnya adalah Bapak Gigi Pakoso Suwarto Beliau sebagai direktur utama Berkarir sebelumnya di PT Pertamina Sebagai direktur perencanaan dan investasi dan manajemen risiko Beliau dari IPB S1-nya S2 dari Amerika Serikat Dan S3 dari UGM Dan yang menarik adalah Pada 21 Januari 2020 yang lalu Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu menunjuk Pak Archan Ratahar Beliau ini adalah mantan atau Sebelumnya adalah wakil menteri SDM Di kabinet Pak Jakowi yang sebelumnya Dan sekarang menjadi komisaris utama dari PGN Semenjak Januari 2020 Beliau lulusan dari ITB Dari Terek Nesin ke kelas saya Kemudian lanjut ke Texas University Mengambil Science Ocean Engineering Sama SD-nya juga dari sana Dan memang pada waktu diharapkan Beliau ini membawa perubahan Tapi kita lihat saja Karena beliau posisi itu adalah seorang komisaris Nah, yang menarik adalah Kalau kita melihat laporan keuangan dari PGN Mengenai anak perusahaan Jadi memang salah satu problem yang ada di BUMN Mungkin sudah terlalu lama terjadi Mengenai anak usaha Cucu usaha Mungkin cicit usaha Jadi banyak terjadi di BUMN itu memiliki terlalu besar Organisasi termasuk anak usaha di bawahnya Yang kadang-kadang masih dipertanyakan Apakah perusahaan tersebut sebenarnya sebagai anak usaha Memberikan laba atau tidak kepada perusahaan Atau justru menjadi huban perusahaan Jadi per laporan keuangan 2019 Pegas itu atau PGN memiliki 7 anak usaha Yang ini Saka Energy sampai ke Pertagas Kemudian memiliki juga ada 38 cucut dan cicit Nah ini yang banyak cucut dan cicitnya Kenapa saya bilang ada cicit juga Karena contoh ini Ini kan anak usaha ya Anak usahanya adalah Pertagas Ini ya Pertagas ya Nah usaha Saya gedein begitu Pertagas Nah Pertagas ini masih punya Anak usaha lagi Jadi ini seperti kayak cucunya Cucu dari PGN Terpegas Yaitu Pertagas Niaga sama Pertagas Arun Gas Nah yang paling uniknya lagi Ya Adalah ini SEI SEI ini Saka Energy Indonesia Itu punya cicit Kenapa? Contoh yang paling unik adalah Ini dia Saka Energy Oh mesti ada 2 ini lagi Ini Saka Energy Muriah Limited S-M-L S-E-M-L Yang Anehnya itu dipusatkan di Kepulauan Virgin Beritaria Raya British Virgin Island Ya Saya dengar Kepulauan ini aja Berasumsi sesuatu yang kurang enak Tapi ya Sudah tidak perlu saya bahas Pada intinya Ini dibawahi oleh Dibawahi S-M-L Dibawahi oleh S-E-E-PBV Yaitu S-E-E-PBV Itu ini Saka Energy Exploration Produkse BV Yang di Netherland Di Belanda Dan S-E-E-PBV ini Dimiliki melalui S-E-H-O-A-PBV Nah panjang kan? Capek kan? Nah ini dia Saka Energy Overseas Holding BV Juga di Belanda Baru S-E-O-H-BV ini Itu dibawahi dari Se-I-P-A-D-U-Saka Energy Indonesia Nah ini yang menurut kami Sebenarnya harusnya dari pemerintah Ya Dalam hal ini Direktur utama yang dipimpin oleh Pak Ligi Ya sebelumnya juga ternyata Sudah pernah dipanggil oleh DPR Pada waktu rapat dengar pendapat Bersama Komisi 7 DPR RI Tanggal 10 Februari 2020 Intinya PGN diberikan tugas Selama 2 tahun Yang dipimpin oleh Pak Gigi ini Untuk Melakukan efisiensi Restitutisasi perusahaan Termasuk anak usaha yang terlalu banyak Dan Beberapa bahkan itu tidak fokus Di bisnis transmisi Ya Di bisnis transmisi Contohnya itu Jadi tidak Bisnis gas lah itu Ini Pegas telekomunikasi Ya Ini Pegas telekomunikasi Bagian di Bergerak di bidang telekomunikasi Ada juga nih PT Permata Graha Nusantara Pegas mas Pengelolaan penyewaan gedung Kan buat apa Harusnya fokus ke Transmisi gas Distribusi gas Infrastruktur Dan transmisi Begitu kira-kira Nah Pertanyaan sekarang Kenapa Harga saham Pegas itu Anjlok Sudah kami sampaikan disini Bahwa Ada 2 alasan Kenapa hal ini terjadi Ya pada waktu tulisan ini dibuat Harga saham Pegas Sekitar 605 Per lembar Sekarang sudah naik sedikit 730 Lumayan lah Tapi masih tetap sekitar di Minus 70% Dibandingkan Harga tertinggi Yang di Oktober 2019 Kemarin Jadi alasan pertama Memang Pinerja Pegas Tidak tergolong sehat Dan juga Kurang efisien Nanti kita akan jelaskan Dengan data Tentunya Supaya lebih valid Yang kedua Mungkin teman-teman sudah tahu Ada rencana pemerintah Terutama Domainnya di Kementerian SDM Dan 2MN Yang akan menurunkan Harga gas Per 1 April 2020 Yang tentu Semakin mengerus Labah bersih Pegas Dibanding tahun 2019 Rencananya Nanti Harga gas industri Itu yang sekarang Sekitar 8-9 dolar AS per million Metric British Thermal Unit Ini adalah unit Dalam Gas Gas industri MMBTU Itu akan diturunkan Ke 6 dolar Jadi turunnya Sekitar 20% Lebih Nah Kenapa ini sangat Memberikan impact jelek Sebenarnya Menurut saya yang menjadi masalah Adalah karena profit margin Yang terlalu kecil Sehingga ketika diturunkan lagi Harga gas Tentu revenue Semakin anjlok lagi Itu yang membuat Menjadi masalah Sekiranya Pegas ini Efisien Harusnya ini bisa Tetap dilaksanakan Dengan impact Oke Sekarang kita lihat dulu Sumber pendapatan Pegas Jadi di tahun 2019 Kemarin Pendapatan Pegas itu Sekitar 14.000 Sorry Sekitar 54 triliun rupiah Kalau kita rupiahkan Jadi kalau Anda baca di Laporan keuangan Pegas Itu semua satuannya Dalam US dollar Dan di 31 Desember 2019 Total Selama 12 bulan Pendapatan Pegas itu Adalah 3,8 Milyar Dolar Amerika Serikat Kalau kita Apa Pindahkan ke rupiah Atau kita Konversikan ke rupiah Itu menjadi 54,4 triliun Dan kalau dirinci Dirinci Maka Pendapatan Pegas tersebut 77% Itu diperoleh Dari penjual gas Kemudian 10% Penjualan minyak Dan gas 6% Dari transmisi gas Dan sisanya 7% Pendapatan Usaha lainnya Nah ini Pembagiannya Jadi paling besar Memang Adalah Di Penjualan gas Cocok namanya Adalah sebagai Perusahaan gas negara Nah Kalau kita bandingkan Dengan pendapatan 2018 Ya Bahwa Pegas itu Sebenarnya Pendapatannya Turun tipis Nah ini Kalau kita gampang Kita masuk ke Excel aja Ya Kalau mau lebih luas Lagi melihatnya Nah ini dia Jadi Di 2019 Pegas itu Di 3,8 Juta Dollar AS Sorry 3,8 Miliar Dollar AS Jadi turun sedikit Dibandingkan 2018 Yang 3,8 Miliar Namun Parahnya adalah Di sisi laba bersih Jadi yang warna Orange ini adalah Laba bersih Kalau anda lihat Ya Walaupun tren Dari Penjualan itu Naik Memang ada penurunan sedikit Di 2016 Tapi setelah itu 3 tahun Berturut-turut Naik terus Tapi Di laba bersih Itu terus tergerus Di sini 2016 Sudah agak naik Ke 305 Juta Dollar AS Turun lagi Ke 67,5 Ini kita Round up Jadi 68 Juta Dollar AS Nah ini Yang menjadi Masalah Ya Ini yang Menjadi masalah Kenapa bisa naik Kalau kita lihat Di laporan Keuangan Ya Sebenarnya Dari sisi Beban pokok pendapatan Ya Ada kenaikan Lumayan Ya Sekitar Berapa ini 100 Ya gak sampai 100 lah Gak sampai 100 Selisinya Sekitar 100 Gak sampai 100 Saya dibawa 100 Tapi yang paling Signifikan Ada di bagian sini Pertama Ada Beban keuangan Pastinya Naik dari 153 juta Menjadi 172 Kemudian Ada Penurunan nilai Asi tetap Awalnya 0 Menjadi 98 juta Ada juga Provisis Atas Sengketa pajak Itu sekitar 127 juta Ada juga Ini rugi Sisi Tapi Angkanya Gak terlalu besar Kalau kita lihat Di beban Distribusi Dan Transmisi Ya Kurang lebih sama Memang ada naik juga Disini Beban umum Ini malah turun Pendapatan lain-lainnya Juga Cenderung turun Makanya Disini Kita jelaskan Kenapa Itu bisa turun Nah Sekarang Setelah itu Kita lihat lagi Bagaimana Dari sisi Return on equity Sama net profit margin Mungkin Tidak semua tahu Tapi pada intinya NPM Net profit margin Dan return on equity Atau ROE Itu dihitung Untuk mengukur Kemampuan perusahaan Termasuk efisien Atau tidak Jadi Net profit margin Itu adalah Membagi antara Laba bersih Yang diperoleh oleh Perusahaan Dalam ini Yang ini Laba Tahun berjalan Yang didistribusikan Kepemilik entitas Sekitar 67,5 Itu dibagi dengan Pendapatan Nah itu Angkanya Kalau kita lihat Di excel Itu angkanya Sangat kecil Hanya 1,76 Sedangkan Return on equity Itu hanya 2,64 Jadi 67,5 juta Kita bagikan dengan Ekuitas 2,5 Milyar Dapatnya Hanya 2,64 Saya biasanya Mengambil profit margin Perusahaan yang bagus Itu di atas 10% Return on equity Itu di atas 15% Untuk amannya Jadi ini jelas Tidak masuk Dalam Kriteria saya Yang paling Amsionnya lagi Paling parahnya lagi Return on equity Nantinya dari Pegas Itu turun terus Sama dengan Net profit margin Jadi misalkan Net profit margin Yang hijau Pernah Di 2012 34,5 Bayangkan Turun terus Sampai di bawah 10% Di 5,5% Di 2017 Sempat naik sedikit Ke 7,9 Amblas lagi Atau anjur Lagi ke 1,8 Dan trendnya sama Dengan Return on equity Yang disini saya bilang Dukti bahwa Perusahaan nasional ini Termasuk yang Tidak efisien Tentu yang paling Tau detailnya Adalah Mimpin dari perusahaan Namun saya yakin Dalam 2 tahun Kalau memang Benar dibenahi Harusnya bisa Setidaknya Untuk profit margin Balik ke atas 10% Dan return on equity Itu balik Di atas 15% Itu tantangan Yang menurut saya Ya sayangnya Saya bukan Di pemerintahan Jadi ya Kita lebih ke Investasinya lah Nah Kita kembali lagi Ketulisan tadi Nah disini Bagaimana dengan utang Ya Utang disini Adalah Kita fokus Melihat Debt to equity ratio Atau DER Ya Rumusnya adalah Utang dari Pegas Dibagi dengan Ekuitasnya Tadi kan ekuitasnya Sudah tahu Sekitar 2,5 miliar ini Kita hanya ambil Ekuitas yang ini ya Yang dapat Di atribusikan Ke pemilik Entitas ini Karena ini yang menjadi Hak dari Pemegang saham Yang ini tidak Karena ini adalah Ada bagian dari Jadi kalau misalkan Anak usaha dari Pegas Ada yang Sahamnya Dia tidak Pengendali Maka Ini tidak Ikut diklaim Sebagai ekuitas Pemegang saham Pegas Kalau kita beli Saham Pegas Nah utangnya Kita pilih Utang-utang yang Memang hanya Utang berbunga Jadi kayak Pinjaman bank Ya pinjaman Ini Pemegang saham Kemudian ada juga Dari bagian Levitas jangka pendek Juga Yang tadi Jangka panjang Ini ada 35 juta Jangka pendek Pinjaman dari Pemegang saham Pinjaman bank Juga ada 21 juta Kita total Total Ya Kalau di total Kita lihat Di ekselnya lagi Untuk 2019 Saja Tidapnya Sekitar 2,9 2,9 miliar Dollar As Sehingga Dernya Rumusnya adalah Debt Dibagi ekitas Ekitas yang tadi Diatribusikan ke Pemilik Ekitas Induk Dapatnya 1,16 Saya Biasanya Ambil aman Debt to Ekitas Ratio Sebaiknya Itu Di bawah Atau Sama dengan 0,5 Dan Kalau kita Lihat Trendnya Kita lihat Di grafik Lebih Lebih Enak Dernya Gas Itu Naik terus Nah ini Yang saya bilang Kalau manajemen itu Care Harusnya Der itu Dari tahun ke tahun Malah turun Bahkan Kalau bisa Zero Zero Debt Jadi Lebih Kewajiban Kewajiban Lebih ke Kewajiban Untuk Bayar Ke supplier Utang Ke supplier Atau Utang Ke pihak Ketiga Atau Mungkin Cuman Utang Pajak Tapi Kalau ini Khusus Utang Yang berbunga Naik terus Setiap Tahun Bahkan Sudah Menyampai Lebih Dari Satu Ini Warning Berat Dan pernah Sebenarnya Pegas itu Cuman Di Bawah 0,5 Jadi Sebenarnya Ini sesuatu Yang bisa Dimanage Karena Secara Historikal Bahwa Pegas itu Pernah Di Bawah 0,5 Jadi Jadi Bukan Tidak Mungkin Nah Balik Ketulisnya Lagi Sekarang Pertanyaannya Apakah Pegas itu Layak Untuk Dibeli Tentunya Kalau Anda Lihat Di atas Tadi Dari Sisi Organisasi Harus ada Yang dikurangi Supaya Beban Tadi Bisa Lebih Rendah Karena Itu Yang Tadi Menggerus Return Iniquity Sama Profit Margin Bayangkan Saja Tadi Grafiknya Jelas Sekali Walaupun Penjualan Naik Tapi Abah Bersih Turun Terus Jadi Disitu Adalah Tantangan Untuk Pegas Supaya Lebih Efisien Lagi Dan Yang Tadi Karena Naik Profit Margin 1,8% Dan Gas itu Harus turun 8,9% Sampai 6 Dollar Saja Nanti Sekitar 1 April Kalau jadi Maka Itu Kan Ada Penurunan Penjualan Nantinya Sekitar Dari Sisi Harga Minus 29,4% Karena Volume Berapa Yang terjual Berapa MMBQ Yang terjual Dikali Dollar Harganya Maka Maka Tentu Ketika Harga Gasnya Turun Secara Nilai Penjualan Akan Turun Nah Itu Yang Berat Kalau Sampai Margin Cuma 1,8% Berubah Berubah Yang Nanti Masih Tetap Udah Pasti 2020 Ini Bisa Dipastikan Pegas Akan Berubah Makanya Saya Yakin Banyak Investor Besar Yang Akhirnya Cabut Karena Melihat Kedepannya Pegas Ini Bahkan Semakin Lebih Buruk Makanya Disini Tantangan Dari Pak Gigi Rintim Untuk Membenahi Saham Pegas Seperti Biasa Karena Dari Sisi Kenerja Tidak Bagus Maka Kita Tidak Lanjutkan Ke Valuasi Kenapa Buat Apa Kita Valuasi Toh Sebenarnya Ini Tidak Layak Untuk Dibeli Buat Anda Yang Mungkin Saat Ini Sedang Nyangkut Terjebak Di Saham Pegas Saran Saya Ada Banyak Saham Yang Bagus Sekarang Sedang Diskon Tidak Ada Salah Coba Dilihat Opportunity Untuk Diswitch Jangan Asal Switch Tapi Pilihlah Yang Benar Benar Secara Kinerja Bagus Ikuti Terus Analisa Kami Pada Intinya Semua Keputusan Beli Adalah Sepenuh Di Tangan Anda Sebagai Penonton Video Ini Ataupun Pembaca Di Tulisan Kami Kami Menyusun Analisa Ini Tujuannya Untuk Memberikan Analisa Contoh Analisa Yang Terstruktur Memberikan Edukasi Bagaimana Kita Menganalisa Suatu Perusahaan Saya tahu Tidak Gampang Karena Kalau Teman-teman Lihat Disini Saya Mengolah Datanya Satu Per satu Dari Laporan Keuangan Yang Kita Download Dari IDx.co.id Kemudian Kita Kelola Dalam Bentuk Excel Untuk Memperoleh Gambar Ini Semua Ataupun Data Ini Semua Kalau Ada Yang Bilang Kenapa Tidak Pakai Data Dari Aplikasi Silahkan Anda Menggunakan Tapi Saya Pribadi Lebih Percaya Dengan Angka Saya Karena Saya Langsung Mengambil Dari Sumber Namanya Aplikasi Namanya Data Free Yang Anda Ambil Dari Aplikasi Kita Tidak Bisa Berharap Kualitas Karena Saya Sering Sekali Melihat Data Dari Aplikasi Itu Salah Entry Atau Saya Tidak Tau Namanya Dia Free Kan Kita Tidak Bisa Berharap Banyak Kecuali Anda Beli Berbayar Mungkin Seperti Ada Beberapa Yang Cukup Mahal Harganya Mungkin Itu Masih Bisa Anda Komplain Kalau Dia Salah Tapi Kalau Anda Cuma Dapat Dari Aplikasi Yang Free Tidak Mungkin Kita Bisa Komplain Makanya Saya Pribadi Lebih Percaya Kalau Saya Punya Data Oke Itu Dulu Analisa Kita Terima Kasih Sudah Mendengarkan Dan Menonton Salam Investasi Yosi Girsang